Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sedikit sharing santai sesuai dengan tema yang diberikan. Jadi, sore ini saya akan menyampaikan beberapa hal dan harapannya kita bisa berdiskusi santai terkait dengan popik di REE di Batu Barat. Seperti yang diminta oleh Pak Ariefudin sebelumnya. Saya share screen dulu. Baik, semoga sudah bisa terlihat ya Bapak-Ibu sekalian. Baik, untuk judul hari ini. Saya mengambil topik terkait dengan valuable element di Batu Barat dan nanti akan fokus terkait dengan relative element. Jadi, yang ingin saya sampaikan di sini, tidak introduction-nya akan lebih banyak terkait dengan valuable element di Batu Barat. kemudian nanti kita akan fokus ke valuable elementnya. Sebelumnya, perkenalkan dulu saya, Varian Anggara, dari teknik geologi UGM. Kebetulan kami juga sekarang sedang merintis terkait dengan pusat kajian unconventional georesources. dan saya stop videonya biar koneksi saya tidak terlalu lambat. Dan kami saat ini juga sedang melakukan unconventional georesources. Salah satu topik yang kami peliti itu adalah varied element. Unconventional di sini kita lebih banyak berbicara terkait dengan sumbernya yang unconventional atau proses ekstraksinya yang non-konventional. Di sini, sebagai contoh, kita punya varied element yang selama ini kita berbicara sumber konvensionalnya adalah yang lagi in misalnya dari timah yang asosiasinya dengan varied element dan beberapa primary deposit yang lainnya. Kami di sini mencoba mencari alternatif lain, sumber yang non-konvensional dan kami mencoba mencarinya di Batubara. Itu salah satu contohnya kenapa kami mengambil topik terat elemen di Batubara ini. Langsung saja, biar sesuai dengan waktu yang diberikan oleh Panitia, sekitar 40 sampai 45 menit. Jadi, untuk outline hari ini akan ada beberapa hal. Yang pertama adalah introduction dan objektifnya. Jadi, latar belakang kenapa kami melakukan penelitian terkait dengan REI di Batubara atau penelitian terkait dengan Batubara secara umum. Kemudian yang kedua adalah introduction, sedikit introduction terkait dengan valuable element di Batubara itu apa saja. Kemudian yang ketiga nanti akan sedikit mengulas dasar teori latar belakang kenapa REI di Batubara dan abu hasil pembakarannya. Kemudian dilanjutkan dengan studi kasus. Ada satu studi kasus yang akan kami ambil. Dan yang terakhir adalah outlook dan closing remark atau summary-nya dari diskusi kita hari ini. Yang pertama, kenapa kami mengambil topik terkait dengan Batubara atau nantinya kita akan berbicara terkait dengan abu pembakaran Batubara. Karena Bapak-Ibu sekalian pasti sudah sangat familiar dengan bauran energi kita berdasarkan perpres nomor 22 tahun 2017 yang kita akan masih sangat tergantung dengan Batubara. Itu poin pertama. Baik kita berbicara sampai dengan tahun 2025 maupun kita berbicara sampai dengan tahun 2050. Itu concern yang pertama. Yang kedua adalah Batubara, penggunaan Batubara di sini, kita lebih banyak dipakai untuk pembangkit listrik, pembangkitan tenaga listrik. Jadi final energinya nanti kita akan berbicara terkait dengan listrik. Kalau kita berbicara primary energi di sini, kita bisa melihat bahwa betul kita hanya sekitar 25 sekian, kemudian turun menjadi dari 30 sampai dengan 25. Tetapi kalau kita lihat lebih detail di sini, definisi new energi berdasarkan perpas tersebut tetap berdasarkan dari Batubara. Entah itu kita berbicara hydrogen, kita berbicara coal-bate methane, kita berbicara liquefied coal atau gasifikasi coal. Yang kedua, kita mencoba lebih dalam lagi, kita berbicara terkait dengan tadi, kita punya Batubara, bauran energi kita sangat tergantung pada Batubara, poin pertama. Poin keduanya adalah final energinya dari Batubara tersebut dipakai untuk listrik. Dan kita bisa melihat di sini, listrik dari PLTO akan menyumbang lebih dari 40 persennya tersebut. Sehingga pada saat kita berbicara terkait dengan Batubara sebagai bauran energi dan final energinya menjadi listrik, kita akan berbicara yang kita sebut sebagai coal fly ash atau coal ash karena ada bottom ash dan fly ash. Ini adalah salah satu contoh tumpukan dari coal ash yang ada di PLTU Ombilin. Sebagai skala, di sini ada skala pembanding. Ini ada dua orang mahasiswa yang sedang mengambil tugas akhir di area Ombilin. Dan kita bisa bayangkan berapa jumlah produksi fly ash per tahunnya di Indonesia. Ini masih dari satu PLTU. Kita belum melihat dari PLTU yang jauh lebih besar, yang ada di Jawa misalnya, kemudian beberapa PLTU-PLTU lain di pulau-pulau yang lain. Itu poin keduanya. Nah, oleh karena itu pusat kajian yang sebelumnya saya sampaikan di awal tadi, unconventional energy resources, kita berbicara terkait dengan riset-riset apa sih, utilisasi dari batu bara apa sih, yang kita bisa manfaatkan sehingga akhirnya kita bisa membuat batu bara itu lebih hijau dalam tanda kutip. Itu poinnya. Ada banyak research yang kami lakukan untuk sore ini, kami hanya berfokus ke railroad elementnya. Jadi railroad element ini hanya bagian kecil dari pemanfaatan fly ash dan bottom ash di batu bara yang kami lakukan. Sebenarnya pada saat kita berbicara terkait dengan railroad element atau kita berbicara pemanfaatan waste dari limbah batu bara, kita punya banyak alternatif, mulai dari existing application yang ada saat ini, biasanya dipakai untuk bahan bangunan, untuk road construction, dan yang lain sebagainya. Padahal kita juga punya alternatif yang lain kalau kita berbicara terkait dengan green mutation, mulai dari geopolimer, aerogel, karbon nanotube, dan railroad element salah satunya. Jadi railroad element di sini yang akan dibahas pada slide-slide seterusnya adalah railroad element yang diekstraksi dari abu hasil pembakaran batu bara. Jadi proses ekstraksi yang kita lakukan itu dari abu hasil pembakarannya, bukan langsung dari batu baranya. Itu poinnya. Jadi kita mengambil railroad element dari coal fly ash-nya, tetapi sebagaimana yang terjadi, kita akan punya railroad element dengan konsentrasi yang tinggi di fly ash-nya, karena seandainya feed coal yang kita bakar di PLTU pun sudah mempunyai REI yang tinggi. Sehingga yang perlu kita lakukan pertama kali adalah melakukan eksplorasi railroad element di mana sih? Di Indonesia, di cekungan batu bara di Indonesia yang mempunyai kandungan REI yang tinggi. Itu poinnya pada saat kita berbicara terkait dengan railroad element di batu bara. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua, bahasan yang kedua, sebagaimana introduction yang sudah saya peterikan sebelumnya tadi. Kita akan masuk ke valuable element di batu bara. Apakah di batu bara itu hanya ada REI yang bisa diekstrak misalnya. Menurut Dye & Finkelman 2018, ini adalah unsur-unsur berharga yang ada di batu bara. Jadi kita punya unsur-unsur berharga yang sudah komersial saat ini, kemudian yang highly promising, jadi kita punya sumber, sumbernya sudah ada, cuma teknologinya saja yang belum proven, dan yang terakhir kita punya yang promising saja. Nah, REI itu di mana sih dalam konteks ini? REI ada yang warna hijau di sini, jadi intinya adalah highly promising, namun kita masih berbicara metode ekstraksinya atau teknologi ekstraksinya yang sesuai dan ekonomis akan seperti apa. Jadi kita sudah punya, berdasarkan penelitian yang ada saat ini, kita punya sumber daya REI yang relatif tinggi, tinggi itu berapa nanti kita lihat di slide-slide berikutnya, dan tinggal bagaimana kita bisa menemukan proses ekstraksinya, kita sampai tahap ke hilirisasinya nanti akan seperti apa. Itu poin pentingnya pada saat kita berbicara terkait dengan valuable element di Batu Barah. Nah, apakah ada yang sudah dalam tahap komersial, sudah diekstrak dan dijual? Ada yang di sini yang warna hijau tua, dan warna biru tua, biru donker di sini, kita ambil contoh germanium misalnya. Ini adalah salah satu contoh proses ekstraksi germanium yang berasal dari fly ash dan bottom ash yang ada di Cina. Ini dari Wulan Tugal Polmai. Awalnya batu barah ini dipakai sebagai pembangkit listrik, kemudian untuk saat ini pembangkit listriknya itu hanya beroperasi di saat raw material, dalam hal ini adalah fly ash dan bottom ash-nya, habis untuk kita ambil germaniumnya. Namun, pada saat kita berbicara terkait dengan studi kasus di Wulan Tuga, Kulmai ini, tidak semua bagian dari tambang batu barah ini mempunyai kandungan germanium yang tinggi, hanya beberapa area saja yang dia terkayakan. Hal yang sama pun terjadi, kami mengambil sampel batu barah di salah satu cekungan di Sumatera, kami datang tiga kali, dan baru yang ketiga kami menemukan lokasi yang pas, yang RE-nya pun terkayakan. Jadi, kita akan berbicara berbagai setting geologi, jadi kalau berdasarkan Dye et al, ada empat genetik type, tetapi genetik type itu juga akan sangat dikontrol oleh kondisi geologi di situ, yang mana di area ini pun yang terkayakan germaniumnya hanya sebuah 4x5 km, kalau tidak salah. Jadi, di sini kita bisa melihat bahwa Wulan Tuga, Kulmai, dia menghasilkan germanium, dan menjadi salah satu penghasil germanium terbesar di dunia, dengan kemurnian sampai dengan 99,994 angka di belakang koma, yang itu bisa dipakai untuk industri. Jadi, dari sini kita bisa melihat bahwa ekstraksi valuable element dari batu barah dan abu pembakarannya sudah sampai pada tahap komersial juga. Sedikit melihat grafik terkait dengan produksi REY di dunia, bagaimana kebutuhannya, dan seterusnya yang mendasari riset terkait dengan REY di batu barah ini, kita bisa melihat bahwa pada tahun 2008, di saat kita punya financial crisis, di sini kita lihat di sini, kemudian setelah itu, di saat teknologi tinggi yang membutuhkan re-road element sebagai komponen utamanya, misalnya baterai membutuhkan ND, dan banyak hal yang lainnya, kebutuhan akan REY melampaui dari produksinya, terutama kalau kita berbicara terkait dengan critical REY-nya. Kita tidak berbicara total REY-nya, tapi kita berbicara terkait dengan critical REY-nya. Dan kalau kita melihat hasil dari data yang diolah dari datanya USGS, kita melihat bahwa supply terbesar masih dihasilkan oleh China, kemudian Rusia, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut, kita masuk ke topik yang ketiga. Kita akan berbicara terkait dengan bagaimana sih REY yang ada di batu barat dan abu pembakarannya. Kenapa menjadi menarik? Adakah hal sesuatu yang menarik? Atau bagaimana sih kita coba melihatnya dan kita coba membandingkannya dengan konvensional REY deposit? Jika kita melihat di sini, kita coba lihat di sebelah kanan adalah konvensional REY deposit yang kalau kita berbicara di beberapa mountain pass, kemudian obu, dan seterusnya, kita akan punya carbonatite dengan REY bisa mencapai 1-10 persen. Namun pada saat kita melihat lebih detail, tersusun terutama oleh REY. Jadi CE-nya yang eksesif misalnya, sehingga totalnya akan besar. Yang kedua, kita berbicara terkait dengan ion absorp. Pada saat kita berbicara terkait dengan ion absorp, kita akan punya konsentrasi yang relatif lebih kecil, tapi dia akan punya light sampai dengan heavy rare earth elementnya. Dan kalau kita melihat berapa konsentrasinya di ion absorp, kurang lebih rata-rata di dunia berdasarkan seredin dan kai 2012, itu adalah sekitar 700-840 ppm. Kita coba lihat bagaimana dengan yang ada di batu bara untuk yang di sebelah kiri, di sini. Secara rata-rata, REY yang ada di batu bara itu hanya sekitar 68,5 ppm. Yang itu sangat jauh di bawah dari upper continental crust. Rata-rata konsentrasi di upper continental crust yang sekitar 168 ppm. Namun perlu diingat, 68,5 ppm itu data di batu bara. Pada saat kita membakarnya di PLTU, kita akan punya yang kita sebut sebagai volume enrichment. Jadi karena batu baranya, organiknya terbakar, dan non-organiknya, salah satunya adalah REY di dalamnya, akan mengalami proses pengkayaan akibat dari volumenya yang berkurang. Sehingga kalau kita melihat rata-rata REY yang ada di dunia, abu REY yang ada di fly-ass dan bottom-ass di dunia, itu kurang lebih sekitar 400 ppm. Jadi kurang lebih mudahnya pengkayaan dari batu bara ke abunya, itu adalah sekitar 10 kali lipatnya. Jadi REY yang ada di abu sekitar 400 ppm sampai dengan 517 ppm. Pada saat kita berbicara REY. Kalau kita konversi menjadi REO, bentuk oksidanya, kita akan punya kurang lebih 480 sampai 621 ppm secara rata-rata. Kalau kita melihat ini, jadi kurang lebih rata-rata abu yang ada di dunia, konsentrasinya pun akan mendekati ion adsorb yang ada di REY konvensional deposit. Itu poin pertama. Poin yang kedua adalah, biasanya kalau kita berbicara REY deposit di konvensional, kita akan berbicara asosiasi dengan radioaktif mineral. Dan itu akan membuat, ada beberapa perizinan yang harus kita urus. Di batu bara, total uranium dan thorium itu masih kurang dari 500 ppm. Jadi masih, kalau kita berbicara riset itu, kita masih aman untuk hanya memberitahukan terkait dengan riset kita di REY. Karena radioaktifnya masih kurang dari 500 ppm. Itu poin nomor kedua. Poin nomor tiganya adalah, seperti yang di slide awal tadi, yang sudah saya tunjukkan adalah, REY yang kita ambil adalah dari hasil pembakaran batu bara. Sedangkan, hasil pembakaran batu bara tersebut merupakan limbah. Jadi kita akan mengolah limbahnya menjadi resources. Berbeda dengan pada saat kita punya konvensional yang harus kita melakukan proses penambangan dan proses-proses lainnya berkait dengan itu tadi. Dan yang keempat adalah extraction method-nya. Jadi proses ekstraksinya berbeda dengan kalau misalnya REY-nya di seno-time atau terikat di monasid yang membutuhkan energi yang lebih tinggi, baik itu kita akan membutuhkan asam kuat, kita membutuhkan temperatur yang tinggi untuk proses ekstraksinya. Berbeda dengan REY yang ada di aku hasil pembakaran batu bara, yang biasanya, kalau kita berbicara kasus low rank call, dia akan terikat di material organik, begitu dibakar, dia hanya akan menempel dalam tanda kutip di gelasnya. Sehingga proses ekstraksinya akan membutuhkan energi yang lebih rendah dibandingkan pada saat kita berbicara tentang konvensional deposit. Ini sedikit gambaran terkait dengan kenapa sih REY di batu bara atau di aku hasil pembakaran batu bara menjadi menarik untuk kita lihat atau kita coba melihat potensinya di Indonesia akan seperti apa. Kemudian yang kedua, pasti pada saat kita berbicara terkait dengan potensi, kita berbicara terkait dengan cut of grade-nya. Kita akan berbicara grade-nya akan seberapa. Menurut Seredin dan DAI 2012, mereka memberikan sekitar 1.000 BPM pada kondisi harga di tahun 2008. Saya kurang tahu di harga sekarang nanti bagaimana adjustment-nya akan seperti apa, tapi dia memberikan 1.000 BPM. LISET tahun 2014 memberikan batasan sekitar 500 BPM. Angka 1.000 atau 500 BPM ini diambil dari Indonesia. Kalau kita berbicara terkait dengan 1.000 BPM, Seredin dan DAI memberikan kurang lebih dua kali dari rata-ratanya. Rata-rata dunia itu sekitar 485 BPM. Kalau kita menggunakan rule of thumb bahwa di abu batu bara akan terkayakan 10 kali lipat dari batu baranya, maka kita perlu mencari batu bara dengan REI, konsentrasinya kurang lebih 100 BPM. Dan dari beberapa penelitian yang kami lakukan, ada beberapa batu bara di Indonesia yang punya total REI 100 BPM tersebut. Namun, terus terang, kami belum ketemu abu batu bara yang sampai dengan 1.000 BPM. Karena apa? Fit call-nya pun tidak ada yang mencapai 100 BPM. Tetapi perbandingan menjadi pengkayaan 10 kali itu confirm dari beberapa lokasi penelitian kami, dari beberapa lokasi PLTU yang kami ambil juga. Nah, itu poin yang ingin saya sampaikan di saat kita berbicara terkait dengan cut of grade-nya. Yang pertama. Jadi, pada saat kita berbicara terkait dengan evaluasi dari REI atau batu bara yang kaya REI, kita akan berbicara 4 poin utama, tetapi yang paling penting adalah poin A dan poin B. Yang pertama tadi kita akan berbicara cut of grade, tergantung kita akan mengikuti yang mana, atau nanti mungkin MGI ke depannya atau Indonesia ke depannya bisa membuat klasifikasi sendiri. Karena sebagai informasi, REI di Batu Bara sudah menjadi program nasional dari PSDG mulai dari tahun 2018. Jadi, mereka juga melakukan kajian dan juga pengambilan sampel terkait dengan REI yang ada di Indonesia. Jadi, nanti kita mungkin bisa membuat cut of grade-nya sendiri tergantung dari poin B sebenarnya. Bagaimana core quality kita? Jadi, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa pada saat kita berbicara dari sisi klasifikasi industri, kita berbicara terkait dengan critical REI yang terkayakan di mana. Kenapa critical REI menjadi penting? Karena critical REI tersebut yang berguna untuk industri-industri tingkat tinggi saat ini. Sehingga poin yang kedua adalah bagaimana kualitas dari OR-nya tersebut. Kita akan berbicara yang kita sebut sebagai coefficient outlook di situ. Coefficient outlook di sini adalah critical dibagi dengan excessive. Datanya akan seperti apa? Itu poin pertamanya. Jadi, setelah kita berbicara cut of grade, yang kedua kita berbicara OR quality. Di situ kita akan, poin pertama, kita akan berbicara terkait dengan coefficient outlook-nya. Dan yang kedua adalah kita akan berbicara persentase dari critical element-nya tersebut. Dua hal ini nanti akan dipakai untuk kita melakukan plotting terkait dengan REI di batubara kita akan masuk di kluster 1, 2, atau 3. Dari situ, kemudian kita tambah dengan data cut of grade-nya, sehingga kita akan bisa tahu REI mana yang layak untuk dilanjutkan tahapan eksplorasi. Itu poin. Kalau poin nomor D-nya lebih ke arah bagaimana kita berbicara terkait dengan concentration coefficient untuk masing-masing unsur. Kemudian, poin yang kedua yang ingin saya sampaikan pada saat kita melakukan evaluasi, semoga tidak terlalu. Kita berbicara terkait dengan yang kedua, pada saat kita berbicara tentang proses normalisasi. Pada saat melakukan normalisasi untuk kepentingan studi, kami menggunakan Upper Continental Crush untuk normalisasinya, dan kami menggunakan Taylor & McLennan 1985. Ada beberapa pilihan yang lainnya, tetapi kenapa kami memakai ini lebih karena hampir semua REI yang ada di Batubara, kenapa kami pakai Taylor & McLennan, itu dipublikasikan oleh DAI, atau grupnya DAI setidaknya, ada DAI-nya di situ, dan mereka selalu memakai Taylor & McLennan 1985. Jadi, untuk membandingkan dengan yang ada di dunia, akan lebih mudah. Itu sih, lebih ke arah kemudahan bagi kami. Itu dari sisi kenapa kami memakai Taylor & McLennan. Tetapi kenapa kami memakai Upper Continental Crush? Lebih karena proses pembatubaraan, proses yang terjadi, lebih banyak di Upper Continental Crush, secara umum akan mempunyai karakteristik yang relatif sama dengan Upper Continental Crush. Poinnya di situ. Pada saat kita melakukan normalisasi, untuk poin D tadi, pada saat kita mengevaluasi masing-masing unsurnya, maupun kita mengevaluasi total REI yang ada di Batubara kami. Ini yang saya sampaikan sebelumnya tadi. Pada saat kita berbicara terkait dengan clustering, ada cluster 1, cluster 2, dan cluster 3, yang menggunakan data dari coefficient outlook dan percent critical REI-nya. Jadi di sini adalah coefficient outlook-nya, di sini adalah percent REI-nya. Ada tiga cluster, yang pertama adalah unpromising. di sini bayan Obo, Mountain Pass, Mount Weld, masuk ke cluster 1, lebih dikarenakan bahwa yang lebih terkayakan atau yang konsentrasinya jauh lebih tinggi adalah LREI-nya. Salah satunya adalah serium yang sangat eksesif kalau kita masuk klasifikasi eksesif, kalau kita berbicara dari klasifikasi industri, sehingga dia masuk ke nomor satunya. sehingga kita tidak bisa mengatasi kekurangan suplai REI untuk critical REI-nya. Poinnya di situ, kenapa masuk ke unpromising. Kemudian yang nomor dua adalah second cluster, yang di situ kita berbicara promising, dan yang ketiga adalah yang highly promising, yang didasarkan atas percent dari critical REI-nya dan koefisien outlook-nya akan seperti apa. Nanti kita coba lihat bagaimana hasil yang ada di Indonesia. Kemudian poin yang kedua, jadi setelah kita berbicara terkait dengan dia masuk kluster yang mana, jadi bisa saja total REI kita itu hanya 100 atau 200 BPM, dan dia masuk ke kluster dua, yang di situ sebenarnya adalah highly promising. Tapi kita harus melihat poin yang keduanya dulu, atau di ABCD yang saya sampaikan di slide sebelumnya adalah poin A, cut off grid-nya berapa? Kita akan masuk ke cut off grid 1000, atau kita akan masuk ke cut off grid-nya 500. Jadi selain kita berbicara koefisien outlook dan percent critical REI, yang ketiga, poin yang paling penting adalah cut off grid-nya nanti akan berapa. Dan ini kalau kita berbicara terkait dengan genetik type REI yang ada di batu bara, kita akan berbicara terkait dengan tipe genetis yang dikayakan akibat proses terigenus, kemudian yang kedua tufaseus, yang ketiga infiltrasional, dan yang keempat adalah hidrotermal type. Berdasarkan studi yang kami lakukan dan publikasi-publikasi yang ada, biasanya tidak single pengkayaannya, biasanya adalah dia multiple, entah itu kita punya tufaseus type, dikombinasikan dengan terigenus type-nya pada fase penggambutan misalnya, atau ada proses infiltrasional setelah proses pembagi baraan. Jadi akan ada beberapa proses yang multiple, tidak hanya satu proses pengkayaan saja. Nah bagaimana kita bisa tahu, kita bisa melihatnya dari situ, ada beberapa metode untuk menganalisis tipe genetis pengkayaannya, kita bisa melihat dari asosiasi unsurnya, kemudian kita bisa juga melihat pengkayaan unsurnya, berdasarkan publikasi yang sudah ada, kemudian kita juga bisa melihat bagaimana distribution pattern-nya akan seperti apa, kemudian kita juga bisa melihat bagaimana anomalinya, redox sensitive dan non-redox sensitive-nya, plus kita juga melihat dari sisi petrografinya, mode of occurrence, mode keterdapatan REI-nya akan seperti apa, apakah dia akan terdapat mineral-mineral pembawa REI, atau dia terikat di material organiknya, dan beberapa hal yang lainnya, terkait dengan bagaimana tipe genetis proses pengkayaan di batu bara tersebut. Kemudian, ini hanya sebagai contoh untuk menunjukkan REI distribution pattern-nya, dan mencoba membandingkan dengan konvensional deposit-nya akan seperti apa. Kita masuk ke poin yang keempat, pada saat kita berbicara terkait dengan studi kasus. Tadi kita sudah berbicara terkait dengan sedikit teoritis, bagaimana kita bisa melakukan kajian REI di batu bara, kenapa itu menjadi menarik, dan faktor-faktor apa saja yang harus kita lihat untuk mengkarakterisasi apakah batu bara tersebut potensial atau tidak. Sekarang kita coba melihat studi kasusnya yang ada di Indonesia akan seperti apa. Saya memberikan satu studi kasus yang kami screening berdasarkan tipe genetis yang empat tadi. Ini adalah riset pertama kami sebenarnya untuk mengetes yang ada di Indonesia, betul atau tidak. Kami mencoba yang tipe tufaseus atau poin nomor dua, tipe pengkayaan yang nomor dua. Ini adalah lokasi pengambilan sampel kami di salah satu tambang di Sumatera Selatan. Kami fokus di lokasi tambang ini karena berdasarkan literatur studi, berdasarkan publikasi-publikasi sebelumnya, ada yang mereka sebut sebagai clay band. Pada saat kita melihat publikasi, kita melihat textbook dan publikasi-publikasi terbaru yang disebut dengan clay band mereka adalah sebenarnya tongsten. Jadi kalau kita lihat di sini, berdasarkan Pujo Proto tahun 1997, ini salah satu yang kami acu pada saat pertama kali ingin melakukan studi terkait dengan REE yang ada di Indonesia. Kita coba melihat bagaimana sih setting geologi di Indonesia. Kemudian kita kira di lokasi mana yang mungkin terkayakan, REE-nya terkayakan di Batu Barah. Dan pada saat itu kami mengambil studi kasus di salah satu tambang Batu Barah di Sumatera Selatan. Kemudian kami mengambil sampel. Jadi sampel yang kami ambil adalah kita melakukan play-by-play sampling berdasarkan lithotipenya. Kemudian kami sampling dan analisis berdasarkan Batu Barah yang kontak dengan clay band-nya atau tongsten di sini. Dan kita coba melihat bagaimana bandungan REE-nya. Jadi kita mencoba melihat Batu Barah-Batu Barah di kontak dengan Tufasio Sengstone. Kita deskripsi, kemudian kita analisis ICB MSAS untuk melihat major trace sampai dengan REE-nya, seperti apa, dan kemudian kami coba plot datanya. Dari sini kami bisa melihat bahwa beberapa Batu Barah yang kontak dengan Interburden-nya, Interburden-nya ini juga ada material volkaniknya, mengalami proses pengkayaan dibandingkan dengan Batu Barah yang relatif jauh. Jadi menurut beberapa publikasi yang ada juga Batu Barah relatif terkayakan pada lapisan-lapisan tipis yang kontak dengan parting-nya atau kontak dengan Interburden-nya. Jadi seperti kalau kita membuat kopi misalnya, pasti semakin banyak air yang kita masukkan, kopinya menjadi lebih anjar. Sama seperti ini pada saat kita punya sos pengkayaannya dari Tufasio Sengstone, atau kita punya tongstennya tersebut, semakin jauh dari situ dia akan mengalami pengkayaan yang lebih sedikit. Itu poinnya pada saat kita ingin mengetes hipotesis kami, apakah benar seperti itu atau tidak. Itu poin pertama. Kemudian yang kedua bisa dicek juga di publikasi kami, di tahun 2018 maupun 2019, kami juga plotting tongstennya, apakah dia alkali, dia felsik, dan seterusnya. Dan itu memberikan efek yang berbeda juga pada proses pengkayaan. Sehingga dari situ kita bisa plot di sini. Kalau kita melihat di sini, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita mau mencapai REI yang ada di Abu, mencapai 1000 BPM, kita harus punya di batu bara kurang lebih 100 BPM. Dan dari sini kita bisa melihat ada beberapa batu bara yang mempunyai konsentrasi lebih dari 100 BPM. ini masih REI, belum REO-nya. Dan kalau kita melihat, dibandingkan dengan Apple Continental Crush, beberapa batu bara juga mengalami pengkayaan dari Apple Continental Crush, dibandingkan dengan Apple Continental Crush di sini. Di sini kita juga bisa melihat untuk konsentrasi koeffisien, dan kita melihat di sini beberapa dari batu bara tersebut juga mengalami pengkayaan, mulai dari slightly enriched sampai dengan significantly enriched di beberapa tempat. Nah, bagaimana pada saat kita plot ke tadi, kita harus plot di klasifikasi industrial. Apakah kita akan masuk ke kluster promising, atau unpromising, atau highly promising. Jadi kluster satu adalah unpromising, dua adalah promising, dan yang ketiga adalah highly promising. Dan kita bisa lihat di sini, batu bara-batu bara yang ada di lokasi penelitian ini masuk ke kluster nomor dua. Intinya, critical REI-nya dia lebih dari 30%. Dan koeffisien outlook-nya lebih dari 0,7. Sehingga ini promising untuk dikembangkan. Sekarang kita coba lihat ke poin nomor duanya. Kita bagaimana di S-nya. Terus terang, kami belum mendapatkan data dari fly S dan bottom S, hasil pembakaran dari batu bara yang kaya akan REI ini. Sehingga kami memakai rumusan berapa S-yield kita. Jadi di publikasinya seri di Nendai, itu menyampaikan bahwa kita bisa punya REI di batu bara rendah, asal S-yield kita kurang dari 5%, kita akan mengalami pengkayaan yang tinggi. Karena tadi, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita berbicara volume enrichment. Jadi, organiknya terbakar, REI sebagai bagian dari non-organik, dia masih ada dan dia akan buy volume, dia akan terkayakan. Poinnya di situ. Namun, berdasarkan data yang kami punya, kenapa saya tulis unpublished di sini, tidak selalu rumusannya akan seperti itu. Maksud saya, pada saat kita punya link 20 BPN, kemudian kita akan punya 5%, S-nya yang kurang dari 5%, kita akan punya REI yang sangat tinggi. Tetapi nyatanya kan tidak. Di beberapa data yang kami punya, pengkayaannya itu hanya sekitar 10-20 kalinya. Tidak sampai dengan, jadi kalau kita punya 5%, abu, kan berarti kita akan mempunyai pengkayaan by volume sampai dengan 90%. Enggak, enggak sampai segitu. Tetapi kita punya sekitar rule of thumb yang kami pakai saat ini adalah 10 kali. Itu kenapa saya tulis di sini unpublished, karena data ini dihitung berdasarkan data kadar agunya. Jadi di sini Anda bisa melihat kadar agunya, kemudian REI-nya pada saat S-nya menjadi berapa. Kalau di sini kita melihat hampir semua REI-nya akan punya konsentrasi yang mendekati 1000 BPN. Jadi biar ini tidak misleading, saya tulis di sini unpublished, dan berdasarkan pakwis data kami, kami hanya menghitung dikalikan kurang lebih 10 saja. Itu poin pertama yang ingin saya highlight. Poin yang kedua yang ingin saya tekankan juga adalah data ini diambil berdasarkan play-by-play sampling, bukan bulk. Jadi pada saat di bulk-nya nanti, konsentrasinya mungkin lebih rendah. atau hampir dipastikan bisa lebih rendah, karena yang terkayakan biasanya akan yang dekat dengan pengotornya. Tapi, sebagai informasi saja, di beberapa data yang kami punya, data bulk di beberapa batubara yang kami ambil pun, ada yang mempunyai konsentrasi lebih dari 100 BPN. Itu hal yang mengembirakan bagi kami. Kemudian, ini tadi sama saya tulis unpublished, karena pada saat kita menghitungnya, kami masih menggunakan data dari SIL-nya berapa. Sehingga dua sampel batubara tersebut akan mempunyai kandungan REI yang masuk ke kategori 2 dan layak untuk dikembangkan. Ini salah satu contoh yang kami ambil dari batubara di Indonesia. Sehingga, kalau kita berbicara masuk ke outlook, bagaimana sih perkembangan ke depannya, bagaimana sih riset terkait dengan REI yang ada di batubara di Indonesia. Data yang merah, kurva warna merah, ini adalah data fly-ass dan bottom-ass-nya dari Blizzard et al. 2014. Kemudian, data yang hitam di bawah ini, semoga panah saya kelihatan, ini adalah raw call yang ada di salah satu PLTU yang kami ambil. Kemudian, ini adalah fly-ass-nya. Jadi, kami mengambil fit call-nya, dan kami juga mengambil raw call-nya. sorry, fit call-nya dan fly-ass-nya. Dan kita bisa melihat di sini bahwa terjadi pengkayaan lebih dari 10 kali lipat untuk yang high REI-nya. Dan beberapa critical REI-nya juga mengalami pengkayaan. Jadi, kita berbicara beberapa critical-nya, itu mengalami pengkayaan 10 kali lipat, minimal. Kalau kita berbicara ND, misalnya. Kemudian, kita berbicara Ithrium. Sebagai informasi, beberapa REI yang kami temukan konsisten tinggi adalah Ithrium untuk dibatubara di Indonesia. Dan kita bisa melihat di sini, ini adalah hasil fly-ass-nya mengalami pengkayaan seperti ini. Ini kita berbicara untuk batubara yang depleted, yang tidak terkayakan. Bagaimana kalau fit call kita mengalami pengkayaan seperti BA 4.2 di publikasi kami yang tahun 2018, dia mengalami pengkayaan sekian, yang total REI-nya 100 sekian BPM. Kita bisa bayangkan pada saat kita memakai batubara itu sebagai fit call, dan fly-ass-nya kita pakai secara spesifik memang untuk mencari valuable element-nya. Seperti yang dilakukan oleh Bulantuga di slide pertama, awal-awal saya tadi, yang PLTU-nya hanya beroperasi di saat mereka membutuhkan role-call untuk melakukan ekstraksi Germania. Jadi itu poin yang ingin saya sampaikan terkait dengan outlook terkait dengan proses ekstraksinya. Ini publikasi kami yang terbaru dikerjakan oleh mahasiswa S3 kami di teknik kimia terkait dengan ekstraksi REI di batubara. Jadi kami selain melakukan eksplorasi, di waktu yang bersamaan kami juga melakukan proses ekstraksinya akan seperti apa. Dan kami sudah mempunyai, ini masih preliminari, masih melihat bagaimana hubungan antara ukuran butir terkait dengan recovery-nya akan seperti apa, melihat magnetik dan non-magnetik sebagai komponen penyusun di batubaranya akan seperti apa, dan beberapa hal terkait dengan kondisi yang standarnya. Semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama kami bisa mempublikasikan juga terkait dengan hasil ekstraksinya nanti akan seperti apa. Jadi kami sudah melakukan, kami mengambil dari ini sampai dengan hilirnya terkait dengan proses pemanfaatan REI di batubara ini. Terakhir, sebagai penutup untuk outlook dan closing remark, semoga tidak melebihi waktu yang diberikan oleh panitia, tinggal tiga menit waktu saya. Kami melakukan berdasarkan yang ada di Indonesia, di cekungan-cekungan batubara di Indonesia, kemudian kami mengambil beberapa sampel, mulai dari Om Milin, kemudian kami mengambil South Sumatera Basin, kami mengambil putai besin, kami juga mengambil barito dan pasir besin. Publikasi yang sedang kami tulis saat ini, ini disenakin publikasi terbaru dari Mord et al. 2020, lebih ke arah sedimen, volcanic sedimen di situ. Kemudian paper yang akan kami publish terkait dengan bagaimana potensi pengkayaan REI-nya, dan sebagai bocoran mungkin konsentrasinya lebih tinggi dibandingkan dengan paper yang kami yang 2018. Kemudian kami juga sedang menyusun paper terkait dengan yang di Om Milin, besin, akan seperti apa. Itu terkait dengan batubarannya. Kemudian yang kedua terkait dengan fly ash dan bottom ash, kami juga mengambil sampel dari PLTU di Tola, kami juga sudah punya sampel dari PLTU di Sumatera, dan beberapa sampel dari PLTU di Kalimantan, untuk kami melihat bagaimana potensi REI-nya, dan komponen penyusun fly ash dan bottom ash-nya, karena itu akan mempengaruhi proses ekstraksinya nanti akan seperti apa. Jadi harapannya nanti kita bisa melakukan karakterisasi, atau kita bisa memetakan potensi-potensi batubara yang kemungkinan terkayakan REI-nya, kemudian kita juga bisa memetakan teknologi PLTU yang seperti apa, sehingga kita bisa menghasilkan karakteristik fly ash dan bottom ash seperti apa yang akan sesuai dengan proses ekstraksi atau memudahkan proses ekstraksi REI-nya tersebut. Harapannya kita bisa sampai ke arah tersebut. Jadi kita bisa memetakan basin-nya, kita juga bisa memetakan karakteristik fly ash dan bottom ash-nya seperti apa, sehingga teknologi ekstraksinya bisa disesuaikan. Dan terakhir, seandainya ada yang tertarik membaca lebih detail terkait dengan slide-slide yang saya sampaikan sebelumnya tadi, bisa dilihat di publikasi-publikasi kami, berikut beberapa slide-slide publication-nya yang bisa di-download di link-linknya, jurnal tersebut. Mungkin sebelum ditutup, saya menyampaikan satu slide terkait dengan summary-nya. Yang pertama adalah, kita mungkin bisa menemukan konsentrasi REI yang masuk ke dalam tanda kutip keekonomian untuk di-extract. Tapi poin utamanya adalah, kita mungkin bisa ketemu, walaupun tidak setinggi batubara-batubara di China misalnya, yang mereka bisa sampai 1000 ppm di batubaranya saja, jadi 0,1 persen di batubara, itu mereka ketemu, seperti itu juga. Pada saat kita melakukan eksplorasi dan eksploitasi batubara sesuai dengan kondisi geologi yang mendukung proses pengkayaan batubara tersebut. Jadi yang perlu kita lakukan, yang pertama adalah kita memetakan cekungan batubara mana dan batubara yang seperti apa yang mungkin terkayakan REI-nya. Kemudian setelah itu kita melakukan selective mining yang di situ kita pakai hanya sebagai fitful untuk melakukan ekstraksi valuable element-nya, atau setidaknya pada saat kita memasukkan ke PLTU-nya, kita bisa menandainya bahwa ini yang punya REI yang tinggi. Dan yang terakhir adalah kita melakukan proses ekstraksi yang sesuai untuk fly-ass yang kita punya. Dan sebenarnya pada saat kita berbicara terakhir, sebenarnya pada saat kita berbicara ekstraksi REI, kita tidak bisa hanya berbicara ekstraksi REI-nya untuk utilisasi fly-ass dan bottom-ass-nya. Kita harus kombinasikan dengan pemanfaatan yang lain. Karena REI-nya nanti pasti hanya sekitar 0,1 persen kurang lebih. Dan sisanya kita masih punya tumpukan fly-ass dan bottom-ass-nya, yang sebenarnya kita punya alternatif lain untuk pemanfaatannya, yang bisa kita sharing, kita diskusikan secara santai untuk kesempatan yang lain. Untuk sore ini, setidaknya kita bisa diskusi santai terkait dengan REI yang ada di batubara, maupun abu hasil pembakaran batubaranya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih. Semoga waktunya pas 50 menit. Terima kasih Pak Ferian untuk sharing-nya. Sangat membuka wawasan kepada kita semua. Di grup chat sudah nampak ada beberapa pertanyaan. Silakan ada Pak Safrizal yang akan menanyakan tentang pengkayaan relatif secara prinsip apakah yang dimaksud terhadap kandungan awal di batubara. Saya coba unmute Pak Safrizal. Pak Safrizal tidak ingin menanyakan secara langsung. berapa pertanyaan. Baik, terima kasih Mas Andi. Assalamualaikum Mas Feri. Waalaikumsalam Mas Safrizal. Gimana kabarnya? Lama ya nggak ketemu? Iya, udah lama ini. Mas, ini mau konfirmasi aja. Mas, tapi sebenarnya udah dijawab tadi di beberapa slide selanjutnya. Jadi artinya pengkayaan relatif ini adalah kandungan REEY awal di bak nanti dibandingkan terhadap yang ada di abu. Betul, Pak Safrizal. Betul, Pak Safrizal. Jadi lebih ke arah kita berbicara volume enrichment. Betul, pengkayaan relatif. Jadi tetap 100 BPM, tapi volumenya yang awalnya 1 ton jadi cuma 20 persennya, berarti 20 kilo. Jadi 100 BPM di 20 kilo dan 100 BPM di 100 ton. Karena nanti ada dalam tanda kutip pengkayaan relatif. Jadi artinya nanti ekstraksinya tidak ditambangnya berarti kan ya? Jadi ekstraksinya nanti diambil pada fly S atau bottom S yang ada di berarti. Jadi ekstraksinya di abunya, bukan di batu baranya. Ya, terima kasih Mas Ferry. Tadi ingin ini sekalian konfirmasi aja. Terima kasih Mas ya. Terima kasih Pak Safrizal, Pak Ferry. Ini pertanyaan kedua dari Pak Wahyudi Tomo. Silakan Pak Wahyudi, kalau ingin menanyakan langsung bisa di-unmute speakernya. Kalau tidak, ini pertanyaannya, hal yang menarik apakah, hal yang menarik adalah ekstraksi abu batu bara. Apakah berarti batu bara yang mempunyai kandungan abu lebih tinggi, yang mempunyai potensi lebih tinggi mengandung REE? Seperti itu mungkin. Silakan Pak Ferian. Abu di sini adalah abu hasil pembakaran. Perlu saya konfirmasi yang pertama, Pak. Abu di sini adalah abu hasil pembakarannya, bukan S-Yield, bukan kadar abu di batu baranya. Jadi seperti yang saya sampaikan ke Pak Safrizal sebelumnya, proses ekstraksinya adalah di abu hasil pembakarannya. Kalau yang kedua, mungkin tidak berkorelasi langsung dengan pertanyaannya, kalau kita berbicara S-Yield yang tinggi, apakah di kadar abu hasil pembakarannya akan lebih tinggi? Enggak. Justru pada saat kita punya S-Yield yang lebih rendah, misalnya 5 persen, di publikasinya seri Dindendai memberikan contohnya itu 5 persen. 5 persen, diberikan 50 persen abu hasil pembakarannya akan lebih tinggi yang kita punya abu 5 persen. Jadi kalau kita berbicara S-Yield, yang S-Yield rendah di abu hasil pembakarannya, atau selanjutnya saya sebut sebagai fly ash dan fatem ash, fatel, itu akan punya konsentrasi yang lebih tinggi. Oke. Ini kemudian ada pertanyaan dari Pak Kurnaning, Tuwuh Triwigati. Izin bertanya, mohon dibacakan saja. Yang pertama, bagaimana penjelasan coal combustion meningkatkan RA concentration? Yang kedua, apakah Bapak ada saran untuk peneliti yang tertarik dengan topik ini? Kira-kira studi apa yang paling urgen saat ini berkaitan dengan RA recovery dari CFA? Silahkan Pak Terian. Sorry, yang pertama tadi gimana? Bagaimana penjelasan coal combustion meningkatkan konsentrasi dari RA? Oke, mungkin jawabannya seperti yang saya sampaikan untuk Pak Satrisal tadi ya, terkait dengan volume enrichment. Kemudian yang kedua terkait dengan riset. Riset yang kami lakukan saat ini, terus terang, teknologi PLTU antara fluidized bed atau kita akan punya berbeda teknologi proses pembakaran akan menghasilkan karakteristik fly ash dan bottom ash yang berbeda. Sebagai contoh misalnya, beberapa PLTU yang ada di Sumatra, mereka memakai fluidized karena mereka konsen terkait dengan CO2, jadi CO2 emissionnya lebih rendah dan kapasitasnya lebih rendah juga. Tetapi mereka menghasilkan unburned carbon yang lebih tinggi. Pada saat kita punya unburned carbon yang tinggi, proses ekstraksinya akan lebih sulit dibandingkan dengan pada saat kita punya unburned carbon yang lebih rendah, plus pemanfaatan yang lainnya ya, pada saat kita berbicara geopolimer, zenosfer, dan yang lain. Nah, kalau ditanya terkait dengan pemanfaatan CFA, yang riset yang bisa kita lakukan saat ini, atau hot topic yang bisa dilakukan saat ini, kalau menurut saya pribadi adalah bagaimana kita bisa melakukan karakterisasi fly ash dan bottom ash-nya berdasarkan dua hal, jadi tidak hanya berdasarkan batu baranya, tetapi juga berdasarkan proses pembakarannya, dan dari karakterisasi ini kita bisa menentukan proses utilisasinya yang paling sesuai. Oke, ya. Kemudian ini pertanyaan berikutnya dari Pak Doko Subwagio. Apakah kemungkinan pengkayaan menjadi lebih banyak pada batu bara dengan deposit yang dekat dengan endapan vulkanik? Saya lihat dari contoh-contoh yang diambil, ada endapan vulkanik di sekitarnya. Mungkin nunggu-nya dengan intrusi mungkin, Pak, ya. Silahkan, Pak. Kalau contoh yang saya ambil itu adalah kita mengambil poin yang nomor dua, itu fasos. Jadi, kita berbicara tungsten, tungsten adalah kita punya bufologanik yang asphalt, yang terendapkan di Mayer, sehingga kemudian pada saat proses pembatu baraan, dan kita punya seperti yang depleted-depleted ash, seperti tadi itu. Nah, apakah akan terkayakan? Ya, pada saat kita berbicara terkait dengan tipe genetis yang ada empat tadi. Jadi, tipe genetis pengkayaan, salah satunya memang kita berbicara terkait dengan Tufaseus. Kalau kita berbicara terkait dengan intrusi, kita akan berbicara poin nomor empat, yaitu yang hidrotermal. Hidrotermal pun nanti akan dibedakan lagi, ada yang low temperature, ada yang high temperature, dan beberapa hal yang lain. Jadi, tergantung di mana setting tektoniknya, dan seperti yang saya sampaikan di beberapa slide tadi, hampir semua sampel yang kami analisis mempunyai multiple enrichment process. Jadi, tidak hanya satu. Yang kasus Tufaseus pun, dia mengalami proses infiltrasional. Kemudian, ini ada dari Pak Godang, Godang REE. Kenapa di Cina, REE, di ash-nya relatif lebih tinggi? Karena di Cina umumnya cooking coal, kalori 6.500 ke atas. Sedangkan, studi yang ditampilkan Pak Anggara adalah ash pada batubara steam coal, yaitu low grade. Kasus di bulan Tuga, itu dia punya 4.500. Jadi, dia Loren. Dan, kalau kebetulan tahun 2018, kami field trip ke sana, mengunjungi mulai dari tambangnya, kemudian ke PLTU-nya, sampai ke proses pemurnian germanium, dan juga museumnya, karena di sana ada museumnya juga, untuk menunjukkan hasil dari produk hasilnya, plus aplikasinya juga. Dan, kalau kita melihat batubaranya, batubaranya itu tidak fucinate lagi, tidak inertinate lagi. Tetapi, kalau kita lihat hand specimen-nya, itu masih kita bisa melihat seperti arang. Dan, peringkatnya pun masih sekitar 4.000, kalau revenue-nya pun 4.500. Dan, sebenarnya, kalau kita berbicara enrichment proses yang ada di batubara, kita tidak selalu berbicara high rank atau low rank. Jadi, peringkat batubara tidak selalu mempengaruhi proses pengkayaan, tapi justru yang mempengaruhi proses pengkayaan adalah setting geologinya. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, di Wulan Tuga, kita punya tambang yang sangat luas, dengan karakteristik yang relatif sama, dalam artian proximate, hasil analysis proximate-nya. Tetapi, REI-nya hanya, sorry, germanium-nya hanya terkayakan di 4x5 km persegi. Jadi, dia benar-benar yang ada di SINRIF, yang default bonded-nya, karena dia menurut diet, terkayakan akibat dari granit yang ada di tepian cekungan. Menjawab sekali. Kemudian ada dari Pak Bagus Totok Purnomo, apakah spesifikasi alat pembakaran pada PLTU pengaruh pada output nilai REI dalam PAB? Saya tidak bisa menjawab secara langsung, apakah nanti akan mempengaruhi atau tidak mempengaruhi. Jawabannya adalah, pada saat kita mempunyai REI, pada saat kita punya batu bara, kemudian proses pembakaran di PLTU kita menjadi tidak efisien, sehingga unbent karbonnya tinggi. Apabila unbent karbon tersebut tinggi, ada dua hal. Yang pertama adalah, karena kita berbicara volume enrichment, pasti kita akan punya konsentrasi dalam tanda kutip pengkayaan relatifnya lebih rendah, itu poin pertama. Dan poin yang kedua, kita akan selalu berbicara terkait dengan proses ekstraksinya. Kita akan selalu berbicara end productnya, seperti apa. Nah, pada saat kita punya unbent karbon yang tinggi, proses ekstraksinya akan lebih rumit, akan lebih komplikated karena kami belum publikasikan, jadi ini personal communication, yang kami temukan REI-nya di batu bara di Indonesia, itu lebih banyak terikat di material organiknya. Jadi kami tidak menemukan mineral pembawa REI di batu bara. Secara tidak langsung saya bisa menjawab iya, jika unbent karbonnya tinggi. Jadi kita lebih berbicara efisiensi di proses pembakarannya. Ini ada tambahan pertanyaan dari Pak Godang. Apakah ada studi perbandingan antara es steam coal dengan es cooking coal di Indonesia? Terus terang, saya tidak pernah menganalisis apakah batu bara kami masuk sebagai cooking coal atau tidak. Sehingga kami belum melakukan itu. Jadi kami hanya, tapi kami punya batu bara yang sampai 7 ribu punya, kemudian kami punya batu bara yang sampai, yang benar-benar kontak dengan intrusi, yang reflektannya sampai 2,6, kami juga punya, dan kami juga melakukan analisis ICBM-SAS untuk tahu komposisi doginya. Tapi kalau ditanyakan apakah itu cooking atau tidak, kami tidak bisa menjawab. Kemudian ada dari lanjutan juga, dari Pak Purnaning, Tuhu Triwigati. Terima kasih Pak. Oh iya, berarti jenis ekstraksi untuk RRE recovery dari CFA saat ini masih dalam studi ya Pak, untuk mencari ekstraksi yang paling efisien. Di Indonesia iya, di beberapa negara di dunia, ada yang sudah dalam tahap pilot project, makanya tadi di slide di awal, yang saya sampaikan di tabel, valuable element in coal, Pak RIE itu masuk di warna hijau, yang di sana sebenarnya kita berbicara terkait dengan development dari extraction method-nya yang belum visible secara industri, lebih karena karakteristik yang berbeda-beda sebenarnya. Jadi nanti akan sangat side-specific kalau menurut saya. Akan sangat tergantung dari kondisi fly-ass dan bottom-ass yang akan kita punya. Makanya kalau pendapat pribadi saya, pada saat kita ingin melakukan ekstraksi valuable element maupun pemanfaatan fly-ass dan bottom-ass secara green mutation, kita harus mendesainnya dari awal. Jadi kita harus mendesain fit coal kita akan seperti apa, proses pembakarannya akan seperti apa, dan extraction method-nya akan disesuaikan dengan karakteristik fly-ass dan bottom-ass-nya. Dan kebetulan kami juga sedang melakukan itu, jadi kami melakukan studi mulai dari pengambilan sampel batu baranya, kemudian kondisi pembakarannya, kemudian karakteristik fly-ass dan bottom-ass-nya, sehingga nantinya pemanfaatannya dapat disesuaikan. Pemanfaatan di sini tidak hanya RE-nya saja, tetapi kita stepping mulai dari xenosphere, RE-nya, sampai dengan geopolimer, dan transmutation yang lain. Jadi sebenarnya opsinya banyak sekali. Ya, kemudian ini ada dari Asti, Pak Anggara, izin bertanya, belum jelas perbedaan COG dengan coefficient outlook pada RE-Y? Cut off grade dengan coefficient outlook. Oke, cut off grade disitu adalah total RE-Y-nya, jadi kita total, jadi tadi kita berbicara eksesif, uncritical, dan critical. Pada saat totalnya, itu adalah total dari cut off grade-nya. Pada saat kita berbicara coefficient outlook-nya, kita berbicara persentase dari critical, jadi rasio dari presentasi critical dengan eksesifnya. Jadi critical dibagi total, kemudian dibandingkan dengan rasio antara critical dibagi total, dan eksesif dibagi total. Itu yang outlook. Kalau cut off grade adalah total RE-Y-nya. Dalam oksida atau dalam elemen, Pak, ya? Unsur. Kalau coefficient outlook, unsur. Oke. Kemudian ini dari Bu Rosmalia, apakah jenis material organik memiliki pengaruh terhadap keterikatan RE-Y? Jika iya, material organik jenis apa yang dominan dan mampu berikatan dengan RE-Y? Jadi, mungkin Mas Rahulnya atau? Ya, saya nggak tahu. Maksudnya yang disebut material organik di sini, apakah kita akan berbicara asal kumat yang sebagian... ...grafi. Mas Arsari, Mas Arsari, ya? Ya, silakan. Hai, halo, Dita. Halo, Mas. Baik, Alhamdulillah. Jadi yang mau aku tanyakan terkait sama maseralnya sebenarnya. Jadi kan tadi sempat disinggung tentang fusimit, kan ya? Jadi kan itu salah satu jenis maseral juga. Nah, itu apakah kalau dia punya yang tipikal fusimit doang, yang dia akan memiliki keterikatan dengan RE-Y atau adakah tipe yang lainnya juga? Dan seberapa besar sih pengaruhnya gitu untuk bisa berikatan? Terima kasih. Sampai saat ini belum ada publikasi yang mendiskusikan terkait dengan pengaruh maseral terhadap kandungan RE-Y. Tadi saya menyebutkan contoh sebagai fusimit di batubara, lebih ingin menunjukkan bahwa batubara di Wulantuga itu loreng. Poinnya lebih ke arah. Bukan saya ingin menjelaskan terkait dengan jenis material organik yang akan mengkayakan RE-Y di batubara. Itu poin pertama. Poin yang kedua sebenarnya yang lebih mempengaruhi bukan jenis maseralnya, tetapi pada saat proses pengambutannya akan seperti apa. Oke, saya jawab secara tidak langsung saja ya. Karena tidak ada publikasi terkait dengan maseralnya akan seperti apa. Tetapi saya jawab dari pada saat kita berbicara publikasinya Finkelman tahun 2020 yang terbaru, itu kita berbicara terkait dengan RE-Y di material organik. Bukan RE-Y di mineral pembawa batubara. Salah satu proses pengkayaannya adalah pada saat gambut kita mengalami proses pembanjiran oleh air laut. Jadi kita punya marun flooding, kemudian mengalami proses pembanjiran, kemudian ACIDT dari gambut kita sedikit meningkat, kemudian ion aksop bekerja lebih dominan. Detailnya seperti apa, saya juga masih mencoba memahaminya dan berdiskusi dengan teman-teman teknik kimia. Itu poin pertama, untuk menjawab bahwa pada saat kita berbicara terkait dengan paleo-mayer succession misalnya, kemudian pada saat kita terjadi proses flooding, kita proses pembanjiran, ada kemungkinan kita akan punya maseral-maseral yang digital. Entah itu kita akan fokus ke huminid atau fitrinid, kalau kita punya high rank code, tapi yang lebih yang digital-nya, atau kalau kita percaya bahwa inertinite itu tidak harus proses pengarangan, tapi boleh akibat proses oksidasi, juga kita bisa berbicara, bukan fusinid sebenarnya, tapi nanti kita akan berbicara inertodetrinite dan beberapa detrital maseral yang lain. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang tadi, satu, saya sampai saat ini belum membaca publikasi terkait dengan keterkaitan antara komposisi maseral dengan pengkayaan REI. Poin pertama. Poin yang kedua, pada saat kita berbicara REI, karena di Lorengko, beberapa publikasi mengatakan 50 persennya terikat di material organiknya, kita akan melihat di detrital maseral, mungkin dia bisa memberikan, mungkin ada keterkaitan, tapi saya belum pernah melihatnya secara itu. Itu poinnya. Jadi bukan inertinitnya, tapi detrital maseral. Oke, sudah. Sudah menjawab mungkin untuk pertanyaan Bu Dita. Ini saya lihat ada Pak STJ. Silakan Pak STJ, kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada Pak Ferian, kepada rekan-rekan BNGI semuanya. Silakan Pak STJ, Dili Sandoso, ada waktunya. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal Aydin Alfaizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat berlebaran bagi yang merayakan. Terima kasih, Mas Ferian, atas kontribusinya untuk acara Sasami MGI ya. Meskipun ini dalam suasana lebaran, tadi saya sempat mantau di angka 127-an, kalau tidak salah tadi ininya, jumlah pesertanya. Itu mungkin lebih ya selalu ya. Saya pikir ini sesuatu yang sangat bagus. Pada saat kemarin kita ada gas metana, kemudian sekarang ada lagi dari Batu Barah, REE. Yang saya yakin ini sesuatu yang cukup baru. Kita pernah mendengar pada waktu itu, kalau tidak salah, di acara MGI Annual Convention ini juga dibahas. Jadi semakin hal seperti ini disampaikan atau di-share dengan sesi atau menggunakan sesi yang berbeda, syukur oleh orang-orang yang berbeda, namun tetap dengan kompetensi yang luar biasa, saya yakin itu akan menjadi sebuah topik yang semoga ini menjadi salah satu opsi sumber di mana REE itu bisa ditemukan di Indonesia. selain itu by-productnya kawan-kawan dari timah, ini juga bisa dikatakan by-productnya atau sisa prosesnya batu barah, saya yakin ini bisa menjadi alternatif untuk sumber REE kita. Tadi saya lihat ada Mas Godang sebagai pemerhati REE, dan kita juga pernah melakukan FGD yang salah satunya membahas dari ini juga. Tapi ini sesuatu yang luar biasa. Saya sangat gembira begitu ya, senang jika teman-teman dari Batu Barah mulai banyak tampil. Itu sesuatu yang sangat mengembirakan. Sekali lagi Mas Faryan, terima kasih. Jangan bosan-bosan untuk sharing, membelikan sesuatu yang terupdate dari topik yang sama, tapi dengan update-update terbaru nantinya ke depan ya. Demikian juga rekan-rekan yang lain. Saya yakin peserta kali ini, dan pada waktu gas metana di Batu Barah itu, banyak dari teman-teman Batu Barah. Kemarin kita sudah kontak coba Mas Noel Pranoto dari BHP Billiton Australia. Ada juga Mas Elino, semoga Mas Soni juga ke depan berkenan untuk sharing dengan topik sesuai dengan kompetensinya. Itu saja Mas Faryan. Terima kasih banyak sekali lagi. Kita tunggu nih kontribusinya lagi di waktu-waktu yang akan datang. Annual convention seperti sebentar lagi, sudah berada di tikungan, hampir terjadi atau akan diadakan lagi, mungkin sekitar akhir tahun gitu ya, sebelum Desember, moga-moga. Dan kita masih menunggu kontribusi rekan-rekan dari Batu Barah khususnya. Dan lebih khusus lagi untuk hal-hal yang out of the box seperti ini. Itu saja Mas Atur Sun. Terima kasih Pak Gudi. Terima kasih Pak Gudi untuk waktunya. Sekarang dilihat, waktu juga sudah hampir menuju jam 5. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Faryan. Tadi ada beberapa pertanyaan, apakah slide-nya bisa di-share ke peserta ini, Sasami? Atau enggak? Bisa, nanti saya bisa kirimkan file PDF-nya dan nanti bisa di-share. Silahkan. Ya, nanti Pak Gudi akan datang ke email-nya yang sudah terdaftar tadi, kepada peserta. Jadi, terima kasih Pak Faryan, semoga sehat selalu. Mengingatkan nanti di tanggal 1 Juni, pukul 10 sampai 11.30, kita akan mempunyai Pak Budi Kumara Warman yang akan bercerita tentang Nikla Trade Market, its processing option and opportunity for development. Jadi, dari Vale Indonesia. Jadi, dari topik Batubara, nanti tanggal 1 Juni kita akan ada topik tentang Nikla. Sekali lagi, terima kasih kepada Pak Faryan, kepada rekan-rekan peserta, Sasami. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, makasih Mas Andri. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih. Terima kasih Pak Faryan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Mas Faryan, atas presentasinya. Halo, Mas Bagus, Toto. Terima kasih. Tadi saya lihat Pak Elino juga, salah satu yang sedakin itu dibantu Pak Elino. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Faryan. Kemudian ada Mas Bagus, Toto yang membantu di PTGA, kalau boleh menyebut nama perusahaannya. Boleh Pak, boleh Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.